Untuk kesejaan kalinya, personel Satpol Kabupaten Kepahyang melakukan penertipan terhadap pedagang yang berjualan di bau jalan sepanjang pasar Kepahyang karena melanggar perda dan mengganggu pengguna jalan, karena hampir sepertiga badan jalan dipakai untuk lapak para pedagang. Ini dilakukan setelah Satpol PP menerima keluhan warga atas keberadaan lapak para pedagang ini. Pedagang Kekilime berjualan di badan jalan juga dianggap merusak keindahan kota. Pelaksana tugas Satpol PP dan PBK Kepahyang, Destiana, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan himbawan agar tidak berjualan di badan jalan. Beberapa lapak terpaksa dibongkar karena bersifat semi-permanen sehingga mempersempit jalan. Satpol PP mengklaim tidak bisa berbuat banyak karena belum ada solusi pemerintah untuk memindahkan pedagang ini agar tidak berjualan di badan jalan. Kita sudah menjalankan himbawan, baik secara kekuargaan maupun secara profesional, tapi kenyataannya seperti ini. Jadi kita mau memindahkan ini kemana? Memang harus instasi yang terkait, termasuk juga DPR, harus diperhatikan. Jangan Satpol PP sendiri gitu, memang itu untuk fungsi kami. Tapi tidak-idaknya didukung oleh anggota Dewan, dengan finansial yang ada, dengan kegeraan yang... Sampai sejauh ini Satpol PP masih memindahkan lapak meskipun ada yang dibongkar paksa. Namun jika masih nekat dan membandal, maka dipastikan Satpol PP akan menggandeng instansi lain untuk melakukan penertiban paksa sebagai wujud sanksi tegas karena melanggar peraturan daerah. Nikorelius, RBTV melaporkan.